Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat datang kembali di warung kopi kripto tarakan pesan Fx Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di warung kopi kripto tarakan pesan Fx Kemudian seperti biasa teman-teman hari ini mari kita bersama-sama berdoa memohon kepada Amma Agar kita senantiasa diberikan neemat berupa kesehatan dan bila ada di antara kita, sahabat kita maupun keluarga kita Mungkin ada yang hari ini kondisinya sedang kurang sehat atau sedang sakit mari kita doakan semoga Amma segera memberikan kesembuhan teman-teman Dan juga kemudian untuk kita yang sehari ini sedang mengalami kesulitan dalam persoalan finansial dan persoalan ekonomi Mari kita berdoa bersama-sama semoga Amma segera memberikan solusi dan jalan keluar teman-teman Oke hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah media online yang bernama kutip.co Di sini ada berbicara tentang prediksi beberapa situs online tentang harga P-Network pada saat open my net teman-teman Jadi banyak sekali website yang optimis terhadap open my net yang akan datang walaupun sampai hari ini kita belum ada tanggal pasti Tetapi banyak sekali situs-situs online yang berbicara tentang dunia kripto bahkan termasuk Forbes dan Binance Binance itu membahas tentang prediksi harga dari P-Network pada saat open my net teman-teman Oke kita akan lihat beberapa website yang berbicara tentang prediksi harga dari P-Network teman-teman Yang pertama adalah digital coin price ini menurut saya adalah sebuah penyimpangan teman-teman Karena dia berbicara disini bukan P-Network tetapi P-Network debit price Dan dia berjalan di atas jaringan Ethereum dan kalau kita lihat disini ini adalah token teman-teman Jadi ini bukan coin seperti yang dimiliki oleh P-Network tetapi ini adalah sebuah token yang berjalan di atas jaringan Ethereum Tetapi menumpang nama besar dari P-Network Jadi ini semacam developer yang menunggangi nama besar dari P-Network untuk mungkin menciptakan profit teman-teman Dan kalau kita lihat disini market capitalnya lumayan juga 168.000 USD tetapi harganya sangat rendah sekali Yaitu 0,1234168 0,00000168 Ini adalah gambaran ini menurut saya kurang tepat kalau untuk digital coin price Karena ini bukan berbicara tentang P-Network IOU maupun P-Network real Tetapi berbicara tentang token yang berjalan di atas jaringan Ethereum tetapi menjiplak nama besar dari P-Network Bahkan disini dia menyatakan maksimal supply hanya 10 miliar Sementara kita tahu bahwa maksimal supply dari P-Network adalah 100 miliar teman-teman Bukan 10 miliar Jadi untuk teman-teman yang misalkan mau membeli coin yang bernama P-Network DeFi price ini Harap berhati-hati teman-teman karena ini tidak ada hubungannya dengan P-Network teman-teman Kemudian kita lanjut ke website kedua ini coin codec Ini untuk coin codec memprediksi bahwa apabila open my net ini diprediksi 1 bulan ke depan Itu harganya sekitar 40 dolar Dan prediksi harga 5 hari ke depan Kalau misalkan ini sudah open my net di kisaran 37 Jadi di prediksi 1 bulan ke depan harga dari P-Network itu adalah di kisaran angka 40 dolar teman-teman Kalau kita melihat ini coin codec ini sepertinya ada nuansa mirip dengan harga dari coin market cap Yang memang berbicara tentang P-Network IOU teman-teman Kemudian kita akan melihat dari situs Binance Jadi Binance juga memprediksi harga P-Network pada saat open my net di 2023 sampai dengan 2050 teman-teman Kalau kita lihat di sini apabila open my net ini diprediksi oleh Binance Harga minimalnya itu 90 dolar maksimalnya di 139 dolar teman-teman Sementara di 2050 itu harga minimal dari coin P itu diprediksi oleh Binance ini di kisaran angka 1623 dolar untuk minimum harganya Kemudian untuk maksimal price-nya di 2050 itu ada di angka 2100 dolar teman-teman Ini sebuah angka yang lumayan ini adalah sebuah postingan prediksi harga dari P-Network pada saat open my net yang ada di Binance teman-teman Kemudian kita lanjut ke situs berikutnya Ini ada website yang bernama Tekopedia Ditulis oleh seorang yang bernama Elliot Lee Di sini dia menyatakan bahwa 2023 apabila open my net ini diprediksi harga diperkirakan sekitar 20 dolar Dan maksimal 60 dolar Ini malah lebih parah teman-teman malah semakin menurun Bahkan dia di 2030 dia memprediksi ini harga minimumnya 0,01 dan ini harga maksimalnya 2 dolar teman-teman Ya kita tidak tahu apa acuannya dalam melakukan analisa harga ini Mungkin teman-teman ada yang punya pendapat lain Menyikapi harga dari P-Network yang ditulis oleh seorang yang bernama Elliot Lee ini Apakah memang layak untuk P-Network pada tahun 2030 0,01 Kalau menurut saya ini kurang rasional teman-teman Untuk teman-teman yang mungkin punya pendapat lain silahkan komen di kolom komentar Kemudian kita lanjut ke coin data flow Coin data flow memperkirakan tahun 2023 Kalau open my net ini harga minimal 32 maksimal 37 Dan 2032 di prediksi harga dari P-Network ini ada di kisaran 86 dolar Harga minimalnya untuk tahun 2032 dan maksimalnya 260 dolar teman-teman Kemudian kita ini website apa ini teman-teman kita lihat dulu Atau kita langsung lanjut supaya tidak terlalu lama kita langsung masuk ke Forbes teman-teman Jadi Forbes ini sebagai sebuah media online yang menjadi rujukan dari para konglomerat dunia Ini juga selalu memantau pergerakan harga dari P-Network Kalau saya lihat di sini yang dipantau adalah pergerakan harga P-Network IOU Berarti kalau kita lihat di sini teman-teman Para analis atau para ahli keuangan yang ada di Forbes Ini memprediksi bahwa P-Network ini akan berharga tidak terlalu jauh dari coin market cap Kalau kita rupiahkan di kisaran sekitar 561 ribu rupiah Karena menurut dari digital Forbes ini berarti sudah terjadi hukum permintaan penawaran harga terbentuk Walaupun belum open my net teman-teman Jadi menurut saya untuk media digital sekelas Forbes dengan para analis keuangannya yang terpercaya Mencantumkan harga P-Network IOU di sini Ini pasti mereka memiliki latar belakang keilmuan yang luar biasa teman-teman Dan ini menurut saya sebuah bentuk optimisme dari Forbes bahwa pada saat open my net Yang berlaku tidak jauh dari harga coin market cap yaitu dari harga P-Network IOU teman-teman Oke teman-teman demikian update info dari beberapa situs online Memprediksi tentang berbagai macam harga Jadi ini adalah harga P-Network saat open my net menurut sejumlah situs online Di antaranya adalah tadi dari B-Net termasuk dari Forbes Dan mungkin teman-teman punya pendapat lain Kira-kira harga yang layak berapa untuk coin fee pada saat open my net Demikian update informasi ini semoga bermanfaat bagi kita semua Setiap dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh